Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dari channel ini Dimana saya mau menjelaskan bahwasannya kita jangan jadi orang pecundang Kalian pasti udah tau ya, apa itu orang pecundang? Dan kenapa banyak orang pecundang, banyak sekali orang-orang pecundang Yang mereka itu kayak dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang berwibawa Oleh orang-orang yang berpengalaman Orang-orang pecundang hanya dipandang sebelah mata Dan di video hari ini saya mau menginspirasi kepada kamu semua Supaya janganlah jadi orang pecundang Karena orang pecundang itu dimana-mana dia tidak akan diundang Untuk apa ngundang seorang pecundang? Karena seorang pecundang tidak ada harga dirinya Karena seorang pecundang hanya bisa menumpuk-menumpuk-menumpuk masalah Karena seorang pecundang akhirnya dia hanya bisa lari-lari dan lari dari masalah Orang pecundang tidak siap menghadapi masalah Orang pecundang tidak siap mematahkan segala masalah Menyelesaikan segala masalah Maka dari itu janganlah jadi seorang pecundang Dimana banyak sekali tipe-tipe orang di dunia ini Bahkan banyak sekali tipe-tipe orang dalam menyelesaikan masalah Ada orang yang tipenya itu gentleman Menyelesaikan masalah sendiri Jadi mampu ada tipe orang yang mbok-mbokan Kalau menyelesaikan masalah harus didampingi keluarga Ada juga tipe orang yang kayak cengeng Jadi dia itu menyelesaikan masalah dengan air mata Ada juga tipe orang pecundang yang dia itu hanya mampu menumpuk-menumpuk masalah Lalu kabur dari masalah Ada juga tipe orang yang kayak acu-taku dengan segala masalah Dari banyaknya tipe orang dalam menghadapi permasalahan Tipe manakah kamu Apakah kamu tipe gentleman Tipe cengeng Tipe mbok-mbokan Tipe pecundang Atau tipe yang acu-taku Tipe manakah yang kamu miliki Pasti dirimu sendiri pasti bisa intropeksi diri Bahwasannya aku itu tipe yang mana Jadi kali ini saya mau memberi inspirasi dan menjelaskan Janganlah jadi pribadi atau orang pecundang Karena seorang pecundang Dia tidak mampu menghadapi masalah Dia tidak dapat menyelesaikan masalah Akhir-akhirnya hanya ada dua Cara seorang pecundang menyelesaikan masalah Yang pertama dengan lari dari masalah Yang kedua dengan keroyokan Tapi masalahnya tidak selesai Dimana tipe sosok pecundang itu Tipe-tipe orang yang mentalnya itu mental tempe Dia itu mentalnya itu mental rendah Dia imannya itu iman yang sangat rendah Karena apa? Orang beriman pasti harus siap menghadapi masalah Orang beriman harus mampu mematahkan segala masalah Tapi sosok pecundang Dia hanya bisa lari dan kabur dari masalah Kalau tidak lari dan kabur Dia hanya keroyokan menghadapi masalah Padahal masalah itu sangat mudah dihadapi Tapi seorang pecundang tidak akan mampu Dan tidak akan tahu solusi dan jalan keluar Menghadapi setiap masalah dan rintangan yang dia alami Dimana sosok pecundang ini Dimana-mana dia diremehkan Dimana-mana dia dibenci Karena apa? Setiap ada masalah dia tidak mau menyelesaikan Apalagi masalah utang Dia utang sana, utang sini, utang situ, utang sono Tidak ada yang disaur, kabur Akhirnya apa? Dia, si pecundang Hanya meninggalkan luka utang Akhirnya si pecundang itu dibenci oleh para-para yang memberi utang itu Bukan hanya itu saja Seorang pecundang Dia itu tipe orang yang egois Seorang pecundang Dia tidak memiliki mental yang siap Dia itu tipe orang egois Setiap ada masalah Dia hanya kabur dan memikirkan dirinya sendiri Padahal dengan dia kabur Sebenarnya di luar sana masih banyak masalah yang akan dia hadapi Sebenarnya setiap masalah yang kita hadapi Itu sebagai persiapan kita Menghadapi masalah-masalah yang lebih lagi Dari masalah kecil saja sudah bisa ditangani Apalagi masalah-masalah yang lebih besar Maka dari itu Jangan jadi seorang pecundang Karena seorang pecundang Itu direndahkan Diremehkan Tapi jadilah seorang yang gentleman Hadapi masalah sendirian Pasti bisa Pasti bisa dan pasti bisa Gak ada kata tidak bisa Setiap masalah Pasti ada jalan keluarnya Setiap masalah pasti ada solusinya Jadi gak perlu harus lari dari masalah Hadapi masalah dengan gentleman Tunjukkan kepada dunia Kalau semua masalah dapat ditangani dengan mudah Dimana seorang pecundang ini Juga memiliki ciri-ciri tertentu Tapi khusus video ini Saya tidak memberitahu ciri-ciri seorang pecundang Tapi saya ingin menginspirasi Supaya Kamu Jangan pernah jadi seorang pecundang Karena seorang pecundang Harga dirinya Remu Karena seorang pecundang Hanya bisa lari-lari dan lari Lari ke satu tempat karena masalah Di tempat lain Dia ada masalah lagi Lari lagi Ketempat baru lagi Dia ada masalah lagi Lari lagi Jadi hidupnya itu hanya Masalah terus Gak pernah dia merasakan Hidup damai Gak pernah dia merasakan Hidup tenang Gak pernah dia merasakan Hidup dengan kenyamanan Maka dari itu Tinggalkan sosok pecundang Dalam diri kalian Bangkit dan jadilah sosok yang gentleman dan pemberani Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Supaya kamu tak ketinggalan video terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton